Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 29. Siawpek bangkit di dalam semaknya, hatinya bekerja, menyusul mana, dia bertindak, berjalan menjalagi pesan Soatkun. Baru satu tindak ia sudah menjadi kaget, karena tiba-tiba saja, gelap lah jagad di hadapannya. Ia seperti di siang hari bolong masuk ke tempat yang gelap gulita. Baru sekarang ia insaf, hingga hatinya menjadi kecut. Ah, kenapakah tin ini begini lihai pikirnya? Karena ini, ia bertindak pula, ia salah menindak seperti tadi, kali ini ia menghadapi perubahan yang membuatnya kaget bahkan jari. Di hadapannya ia melihat air luas semacam laut di mana orang tak dapat berjalan setindakpun ketika sedang bingung. Si anak muda merasa tangan kirinya ada yang menjamret dan tarik mengajaknya ke kiri, sedangkan telinganya mendengar. Ke kiri dua tindak ia menurut, baru ia jalan dua tindak, segera ia melihat suatu perubahan lagi. Ya, ia tetap berada di dalam tin seperti tadinya. Hanya sekarang ia mendapatkan Soatkun berdiri di depannya sejauh satu kaki, tangan kanan. Nona itu memegangi tangan kirinya. Bengcu kaget tanya si Nona merdu dengan tersenyum manis. Bengcu itu berdiri tertegun, pipinya terasakan panas sekali Soatkun bercacat sepasang matanya, ia tidak melihat orang berdiri dengan likat karena malu, ia tertawa perlahan dan bertanya halus. Bengcu melihat apakah air luas tanpa batas tepinya? Sahut si anak muda. Itu cuma khayalan, bukannya air tulen, berkata si Nona. Si Opek bingung, banyak yang ingin ia tanyakan, akan tetapi mengingat bahwa dia Bengcu, ketua dibatalkannya maksudnya itu. Hamba telah menawan orang dengan baju kuning itu, berkata pula si Nona manis, karena sekarang kita lagi menghadapi lawan, tak sempatku memeriksanya, untuk mendengar keterangannya, dia cuma ditotok saja. Bagaimana pikiran Bengcu terserah kepada Nona, si anak muda menjawab. Baiklah, Bengcu, berkata si Nona itu. Itu artinya dia menerima titah. Si Opek menghela nafas, ia batuk perlahan, habis itu ia berdiam saja. Tiba-tiba terdengarlah kata-kata berisyarat yang perlahan dari Ban Liang, awas, si mahasiswa datang pula mendengar suara si jago tua, ketua itu memperoleh alasan, segera ia memutar tubuh, buat maju dua tindak, untuk bersembunyi di dalam semak-semak. Dari sini seperti tadi, ia bisa mengintai musuh, kali ini ia tidak berani mengambil jalan yang salah. Si mahasiswa berpakaian hijau itu datang kembali bersama 12 orang pengiringnya yang berseragam dalam tiga macam warna masing-masing merah, putih, hitam. Mereka datang dengan melarikan kuda mereka. Tepat di tempat yang tadi mereka berhenti. Si mahasiswa memandang ke arah seekor kuda yang tengah mundar-mandir di lapangan rumput, sambil menggeleng kepala ia berkata, O. E. Leong Tong Chu terlalu mengandalkan kepada ilmu silatnya sendiri, dia tak sudi mendengar nasihatku, dia masuk ke dalam tin dan kena tertawan karenanya, 12 pengiring itu bungkam. Agaknya mereka sangat takut atau menghormati si mahasiswa sehingga mereka tidak membuka mulut. Habis berkata seorang diri, si mahasiswa menengadah langit, otaknya bekerja. Tak lama kemudian ia berkata, O. E. Leong Tong Chu mengetahui banyak sekali rahasia kita, sekarang dia tertawan, inilah berbahaya kalau dia tak tahan siksaan, ada kemungkinan dia membecorkan rahasia kita, karena itu agaknya tak dapat tidak mesti kita serbutin ini kembali ke 12 pengiring itu bungkam, hingga si mahasiswa seperti bicara kepada dirinya sendiri. Si O. Pek menggeser tubuh menghampiri ban liang. Kelihatannya si baju hijau ini tinggi kedudukannya dalam rombengannya, katanya perlahan tak salah, kata si jago tua, mengangguk. Jikalau kita bisa membekuknya hidup-hidup, berkata pula si anak muda, pasti kita akan dapat mengorek banyak keterangan penting dari mulutnya. Dan kalau dia kena ditawan, kita jadi telah memberikan pukulan semangat yang mengejutkan pada pihak lawan ban liang dapat menerka maksudnya ketua ini, yang ingin keluar menempur musuh itu. Tanpa ada pitah dari Nona Hoan, tak dapat kita sembarangan bergerak, katanya. Memang si Yaupe ingin maju dengan si jago tua mendampinginya, siapa tahu, jawaban kawan itu berupa penolakan tak langsung, dengan membawa nama Soatkun. Tentu saja ia tidak dapat kesempatan untuk lebih jauh, maka ia menutup mulut. Si mahasiswa berbaju hijau itu menggerakkan tangannya. Dari punggung kudanya dia menjemput sebuah kantung kecil, kemudian dari dalamnya dikeluarkannya kertas dan pitnya. Dengan cepat dia menulis di atas sehelai kertas itu yang terus digulungnya, lalu dari dalam kurungannya yang dia bawa-bawa dikeluarkannya seekor burung kecil mirip burung gereja dan kemudian sayapnya diikatkan surat itu. Pada akhirnya dia melepas terbang binatang bersayap itu. Dia mengirim surat dengan perantaraan burung, berkata Ban Liang kepada ketuanya dia tentu hendak memanggil kawan. Teranglah dia telah bertekad bulat untuk melakukan penyerangan kepada tin kita ini, kalau begitu kita perlu mengabari Nona Hoan, kata Siya Wapek. Kita harus bersiap sedia, tak usah kita mengabari Nona Hoan lagi, kata Ban Liang. Kenapakah Nona Soat Gie senantiasa mendampingi kakaknya? Tentu ia sudah memberitahukan segala apa yang dia lihat. Tak usah kita menawarkan lagi, kita tak usah mau menerjang. Apa kita duduk menanti sampai terjangan telah diwujudkan? Manakala kita harus bertindak, tampak Nona Tio Gieok Yau datang menghampiri. Terus si Nona berkata perlahan, Nona Hoan mengundang Beng Cu dan Ban Hu Hoat si anak muda dan si jago tua saling mengawasi, lalu dengan tindakan perlahan mereka menuju ke dalam. Nona Tio jalan bersama Soat Kun ditemukan sedang menghernyitkan sepasang alinya yang bagus, dan sebelah tangannya berada di bahu adiknya. Nampak tegas dia tengah berpikir keras. Gieok Yau segera menghampiri Nona itu. Aneh sekali, Nona Tio yang biasanya nakal sekali, yang sangat galak terhadap si dewa ikan ciampeng, terhadap Nona Tuna Netra itu sangat menghormati. Ia pun bertindak berhati-hati. Mereka sudah datang, katanya setengah berbisik. Nona Hoan batuk perlahan apakah Beng Cu sudah melihat tanyanya? Melihat apakah, Nona siaupek balik bertanya. Si baju hijau mengirim surat dengan perantaraan burungnya guna mengundang atau memanggil orangnya untuk mulai menyerang tin kita, si Nona menerangkan sudah Nona, lalu Beng Cu hendak bersiap bagaimanakah untuk menghadapinya si anak muda terdiam. Dalam, dalam hal ini, silahkan Nona yang mengaturnya, sahutnya kemudian hambamu telah mengetahui segalanya karena keterangan adikku, soat kun berkata menurut penglihatannya, si baju hijau itu tak berkedudukan rendah. Dia juga pasti bukan sembelarang orang. Lihat saja, dia datang dengan diiringi 12 orang. Kalau bukannya dia telah ketahui baik tentang kita, tentulah orang-orangnya itu adalah orang-orang Kang Ou yang lihai, yang sanggup melindungi keselamatannya. Hamba telah memilih dua kero untuk melayani musuh, sekarang silahkan Beng Cu pilih satu di antaranya, apakah kedua daya itu, Nona jalan yang pertama ialah sebelum bala bantuannya tiba, kita serang dan tawan si baju hijau itu, yang kedua, Nona hambamu akan segera menggerakkan tin kita ini, untuk kita masing-masing menjaga satu bagian. Kita bertahan di dalam liokah tin kenapa tidak mau menggunakan dua-duanya serentak tanya si Yaupek. Apakah Beng Cu maksudkan kita tempur di ada hulu, kalau kita gagal, baru kita mundur masuk ke dalam tin untuk bertahan ya, begitulah, kalau begitu, kita akan terlambat, Beng Cu. Apakah kita gagal membekuk si baju hijau, lalu kita mundur, aku khawatir tak kita menggerakkan tin kita ini, habis bagaimanakah pikiran Nona telah aku paparkan kedua caraku itu, untuk memilihnya, terserah kepada Beng Cu, melihat gerak-gerik si baju hijau, mestinya DLA sangat cerdik. Aku khawatir aku tidak sanggup melayani kecerdikannya itu si anak muda mengaku terus terang. Sekarang aku serahkan pimpinan kepada Nona. Nona boleh lakukan apa yang Nona pikir baik, aku menurut saja Hoan Soatkun tertawa perlahan. Baiklah kalau begitu, aku menerima perintah, ujarnya. Nona ini selalu membawa sikap telitinya itu, untuk memimpin si ketua sebagai pemimpin, agar orang dapat mengambil keputusan sendiri. Setelah itu, ia tak tertawa atau tersenyum pula, bahkan wajahnya menjadi terang dan agung. Waktunya sudah tidak banyak lagi, sekarang aku minta tuon-tuon bersiap menantikan segala titahku. Katanya sungguh-sungguh nampaknya musuh bakal melakukan penyerbuan hebat, maka inilah saat untuk kita menang atau runtuh. Jadi jangan kita lalai. Tak peduli siapa, dia yang mengabaikan tugas pertahanannya, dia akan dihukum berat tanpa ampun silahkan perintah. Nona, berkata Ban Liang kami bersiap sedia melakukan tugas Soatkun memegang bambu, dengan itu dia menggores-gores tanah sambil memberi penjelasan bagaimana harus memancing musuh atau mengejarnya. Semua orang mengawasi dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jelas keterangannya Nona itu, hingga Siao Pek semua mengerti baik sekali. Ban Liang kemudian meneliti cuaca. Bagaimana andai kata musuh menerjang di waktu fajar ia bertanya. Kapan saja sama juga, sahut Soatkun, semua terserah kepada tuon-tuon sendiri, mungkin Nona dapat memberikan suatu penjelasan, kata pula si jago tua. Asal tuon-tuon bertindak dengan mengingat pesanku dan di saat-saat genting hati kamu tak gentar, itulah bagus cuaca gelap akan menguntungkan kita. Sebaliknya, kalau kita kacau seng malam atau udara gelap mendatangkan kerugian, tanpa menanti jago tua itu bertanya lagi, Nona Hoan segera mengatur berbareng mengeluarkan titah-titahnya. Ban Ihu Hoat, silakan menjaga di timur baik, Nona, seng supoan menerima tugasnya. Kaha Okong dan Oeyeng, kamu menjaga masing-masing di utara dan di barat, hamba turut perintah menjawab dua orang muda itu. Tio Giok Yau menjaga di selatan, si Nona memberi pula perintahnya sendiri. Bang Chu bersama kami berdua berdiam di tengah, bersiap-siap membantu keempat penjuru di mana yang perlu. Ban Liang berempat kemudian berlalu. Nona, kata si Yaupek perlahan, tin kita luas, mereka menjaga masing-masing satu arah bukankah itu suatu pembalasan yang sulit? Paling baik, apakah Beng Chu masih mempunyai tenaga lainnya yang bisa diperintahkan si Nona bertanya. Ketua itu gugup, itulah sebabnya kenapa hambamu minta Beng Chu berdiam bersama kami, kata si Nona. Seperti aku sebutkan, kita bantu siapa yang membutuhkan bantuan, si Yaupek terpaksa berdiam. Hambamu masih ada sesuatu yang belum disampaikan, soat kun kemudian berkata pula. Perlu itu diselesaikan sebelum seng malam tiba. Maka itu tolong Beng Chu berdiam di pusat ini untuk melindungi seluruh tin berkata begitu, kemudian si Nona mengajak adinya berlalu. Si Yaupek mengawasi punggung kedua Nona itu sebenarnya ingin ia bicara sesuatu tapi tak sanggup ia mengutarakannya. Kedua Nona berjalan terus masuk ke dalam. Ban Liang berempat pun telah siap di posnya. Si Yaupek berdiam seorang diri, pikirannya bekerja. Ia masih menyaksikan penjagaan di empat penjuru itu. Wilayahnya luas tapi yang bertugas cuma empat orang. Sanggupkah mereka masing-masing tanyanya di dalam hati? Di pihak musuh itu, tak peduli jumlah mereka berapa besar, kekuasaan berada pada si baju hijau, asal aku mengawasi dia, tentu aku ketahui gerak geriknya, atau mungkin, siang-siang aku bisa menerka apa yang dia hendak kerjakan. Karena memikirkan demikian, si anak muda segera lari kepada Ban Liang, di sana jago tua itu tengah bersembunyi di dalam semak sambil matanya dipakai mengintai. Menoleh kepada si baju hijau, si Yaupek melihat orang sudah turun dari kudanya, dengan tongkat bambu di tangannya, dia itu tengah mengawasi Liu Kahtin. Dan rupanya dia tengah memahaminya. Tongkatnya itu telah beberapa kali menggores-gores. Kali ini di belakang si baju hijau terdapat beberapa pelindungnya yang semua berbaju merah serta semua menggemblokan pedang pada punggungnya. Kalau pedang seumum panjang tiga kaki, pedang mereka empat kaki lebih. Diam-diam Ban Liang menghampiri ketuanya. Rupanya si baju hijau sedang menguraikan tentang perubahan tin kita ini, katanya, nyata sekali dia lagi memberi keterangan kepada barisan merahnya itu bagaimana mereka itu harus menerjang, mungkinkah dia telah tahu kegeban Liu Kahtin entahlah. Melihat gerak-geriknya dia rupanya belum mengerti seluruhnya, Liu Ociampuei berpandangan sangat luas, si anak muda memuji. Bengcu, berkata jago tua itu, kau adalah Bengcu Kaminona Hoan telah memilih Bengcu dan pintar sekali, mesti ada maksudnya atas pemilihannya itu. Si Nona memanggil aku Hu Hoat, karena itu Bengcu silahkan memanggil namaku saja itulah tidak dapat, berkata si anak muda. Tidak demikian, Bengcu. Jikalau Bengcu tidak membiasakan membawa diri sebagai orang atasan, bagaimana nanti kau sanggup memimpin atau mengepalai ratusan atau ribuan jago-jago rimba persilatan, untukmu menjagoi dalam dunia Kang Wau itulah benar. Maka si Yaupek berdiam untuk berpikir. Hanya, ya, baiklah aku terpaksa menurut, katanya akhirnya. Harap Bengcu suka menginsafi bahwa manusia membutuhkan kewibawaan yang mulia dan diagungkan, baru dia dihormati dan dijunjung. Nona Hoan telah mengaturnya semua itu untuk Bengcu, Si Yaupek menghela nafas. Lihatlah pedang rombongan berseragam merah itu, katanya selang sesaat. Itulah pedang yang beda dengan pedang yang umumnya, memang, semua pedang itu mestinya telah dibuat secara istimewa, daripada kita menanti mereka menyerbu bukankah lebih baik mendahului kata si ketua. Aku memikir buat menguji mereka, melihat kepandaian kau, Bengcu, tidak ada halangannya buat aku mendahuluinya menyerang mereka, berkata si jago tua. Tetapi, lebih baik Bengcu bicara dulu dengan Nona Hoan, ketua itu tersenyum. Bukankah aku menjadi ketua tanyanya? Benar. Habis maka tidak usah aku bicara dahulu dengannya meskipun Bengcu menjadi ketua, lebih baik Bengcu berdama dahulu, kata si jago tua. Aku telah mengambil keputusan, Banliang gugup, jangan menempuh bahaya, Bengcu katanya. Dan ia maju menghadang. Si Yaupek berkata dingin jikalau kau akui aku sebagai Bengcu, kau minggirlah Banliang tercengang, lalu dia mundur ke sisi. Ketua itu lalu kata lagi jikalau aku menang, aku akan kembali. Apabila aku terkurung dan tertawan, tak usah kamu menolong aku dalam hal ini, Nona Hoan menanyakan aku katakanlah bahwa aku telah mengambil keputusan sendiri dan siapapun tak dapat merintangi aku, tanpa menanti jawaban, anak muda ini bertindak keluar dari tin Banliang yang bukan main bingungnya, maka dia lari ke rumah Atup. Untuk menemui Soatkun, guna memberi laporan si Yaupek sementara itu maju terus, menghampiri si baju hijau, tetapi segera ia dihadang oleh dua orang berseragam merah, yang berlompat maju dengan membentaknya sambil terus menyerang si Yaupek menggunus pedangnya dan menangkis. Tahan, bentaknya tertawa dingin. Aku mau bicara dengan pemimpinmu si baju hijau mengangkat kepalanya. Biarkan gak maju perintahnya si Yaupek bertindak maju sampai jarak lima kaki dari si baju hijau itu. Di situ ia menghentikan tindakannya sebab enam batang pedang segera diluncurkan guna mencegah ia maju lebih jauh. Si baju hijau tertawa-tawar. Ada urusan apakah sapanya? Dapat kau bicara sekarang si Yaupek memandang, sinar matanya tajam terus dia berkata kamu semua bersikap aneh sudah berpakaian beraneka warna pakai tutup metu segala cumaka sendiri yang tidak memakai topeng, kau berani dilihat orang kamu mempunyai tulang laki-laki juga si baju hijau mengimplang, dia tak gusar. Katanya tenang, kau berani maju seorang diri, kau dapat dihitung sebagai orang yang mempunyai keberanian. Sementara itu tiga orang berseragam hitam sudah pergi ke belakang si anak muda untuk menghadang jalan mundur lawan. Si Yaupek melirik mereka itu, terus ya kata pada si baju hijau, Terima kasih untuk pujianmu. Aku hendak bicara bersediakah kau mendengarnya baik bicara lah kita tidak kenal satu dengan lain, kita juga tidak bermusuhan, kenapa kamu begitu memusuhi dan mendesak kami, selangkah pun kamu tak mau melepaskannya bicara besar berkata si baju hijau. Siapakah kau-kau ingin aku menyebut si dan namaku, itulah tidak sulit. Hanya, lebih dahulu aku harus ajukan sebuah syaratku di ini masa, sangat sedikit orang yang berani bicara kepadaku dengan mengajukan syarat berkata si baju hijau. Mendengar kata-katamu, aku merasa aneh. Baiklah, kau sebutkan, apakah syaratmu itu jikalau aku menyebutkan si dan namaku, kau juga mesti memberitahukan si dan nama serta kedudukanmu kata si Yaupek. Si baju hijau tertawa, katanya, agaknya kau memiliki kepercayaan besar bahwa kau bakal sanggup menerobos kepungan dari pasukan. Tiga warna si Yaupek menjawab tawar mungkin aku beruntung berhasil menerobosnya sinar matanya. Si baju hijau berkelebat menatap anak muda di depannya itu. Dia mengawasi orang dari atas hingga ke bawah dan ke atas pula dia cerdas dan teliti, suara dan sikap anak muda ini membuatnya curiga dan berpikir. Katanya di dalam hati, ada pepatah yang mengatakan orang yang datang, maksudnya tak berbaik, orang yang maksudnya baik, tak akan datang, dia bicara besar, dia pasti bukan sembelarang orang, dia masih menatap mengawasi wajah orang, pakaian dan perlengkapannya. Kecurigaannya bertambah setelah dia melihat pedang dan goloknya si pemuda. Tak biasanya orang membekal pedang berikut golok. Selagi orang memperhatikan dia, si Yaupek pun melirik ke sekitarnya. Dia tahu bahwa dirinya sudah terkurung. Melihat lagak si baju hijau, tak dapat ia mundur, mesti ia menggunakan kekerasan. Punco mengerti kata si baju hijau kemudian dia mengawasi si anak muda sambil tersenyum. Di dalam hati, si Yaupek terperanjat juga. Mungkin dia tahu siapa aku pikirnya. Kau mengerti apakah ia tanya? Bukankah kau sisa mati satu-satunya dari pek kopo, yaitu coh si Yaupek yang dapat melintasi sengsukio orang itu balik bertanya. Ah, benar-benar dia kenal aku kata si Yaupek di dalam hati ia tercengang, tetapi ia menambahkan hati. Kalau benar, bagaimana tanyanya menantang? Di dalam dunia rimba persilatan, kecuali Tian Kiam dan Patu, tidak ada lain orang yang selalu membawa pedang dan juga golok model kuno kau benar cerdik, cuon si anak muda mengakui. Mendadak ia menghunus pedangnya, untuk dipakai menangkis ke depan terus ke belakang, hingga bentroklah tiga batang pedang, dan dua yang lain terpental, itu disebabkan dengan mendadak dua orang musuh mengancam ia dengan pedangnya masing-masing. Benar tak kecewa ilmu pedang Tian Kiam Kietong kata si baju hijau yang tertawa-tawar. Kau telah dapat menerka, tak usah aku mendusai kau kata si Yaupek. Tidak salah, akulah yang kebanyakan orang rimba persilatan hendak binasakan, akulah coh si Yaupek yang kematiannya baru akan membuat tenang hati mereka itu si baju hijau mengibaskan tangannya. Segera pasukan baju merah dan bersenjatakan pedang bergerak dalam dua bagian, menuju ke arah Liu Kahtin sembelari tertawa berkakak, dia pun berkata empat puluh orang baju merah yang bersenjatakan pedang ini akan menyerang Liu Kahtin Si Yaupek tertawa-tawar. Jikalau kau cuma meninggalkan dua belas orang, aku khawatir mereka tidak cukup kuat untuk melindungi keselamatan dirimu katanya. Orang terlalu banyak cuma akan menambah bahaya saja berkata si baju hijau. Dengan dilindungi dua belas orang ini, aku sudah merasa aman sekali, Si Yaupek menyapu dengan sinar matanya kepada sekalian musuh, lalu ia berkata dingin kamu harus berhati-hati melindungi pemimpin kamu habis berkata itu, dengan tiba-tiba ia menyerang si baju hijau itu sinar golok-golok segera berkelebatan. Empat buah senjata bergerak menjaga serangan-serangan pedang anak muda itu, empat orang lainnya segera berbaris di depan si baju hijau. Menyusul itu empat orang berseragam merah, yang mencekal puan keampit, turut bergerak dari barat dan selatan, untuk mengurung si anak muda. Pengurungan segera diperketat oleh empat orang lainnya yang berseragam putih, yang senjatanya pedang-pedang panjang. Si Yaupek cerdas. Tak dapat aku melayani mereka lambat-lambatan, pikirnya. Karena ia berpikir demikian, pikiran si anak muda berubah dengan tiba-tiba. Menuruti rasa hati itu, tangan kanannya segera memindahkan pedangnya ke tangan kirinya, kemudian tangan kanan itu meraba gagang goloknya. Tanpa bersangsi pula, ia berkata dengan dingin. Apakah kamu memikir hendak belajar kenal dengan pengaruhnya toan hoan itu justru di saat itu si baju hijau berteriak dengan perintahnya, lekas turun tangan. Jangan beri kesempatan dia menghunus golok menyusul itu, segera delapan poan keampit empat pedang dan empat gegolok, bergerak serintak hingga sinarnya berkilau-kilau, menyambar si anak muda. Si Yaupek berlaku sebat. Ia memutar pedangnya untuk menangkis dan melindungi dirinya. Maka terdengarlah nyaringnya suara pelbagai alat senjata yang bentrok satu sama lain belasan senjata lawan itu menyerang dari segala penjuru, rapih caranya, teratur kedudukannya. Nyata mereka sudah terlatih baik caranya ialah dua pedang mengancam lengan kanan lawan, dua lagi siap menangkis, empat golok untuk keras lawan keras, dan poan keampit menusuk menotok ke atas, tengah dan bawah. Repot juga si Yaupek melayani kepungan teratur itu. Selagi pertempuran berlangsung, terdengar si baju hijau berkata nyaring jikalau aku hidup pada beberapa puluh tahun yang lampau, tak nanti aku izinkan Kietong menjagoi dunia rimba persilatan dan tak pernah terkalahkan. Salahkan si Yaupek tidak menghiraukan suara yang bernada ejekan itu, ia hanya berpikir, jikalau aku tetap melayani mereka sekiru begini, salah-salah aku terancam bahaya, kembali terdengar suara nyaring si baju hijau. Dua belas orang ini tidak seberapa tinggi ilmu silatnya tetapi mereka pandai bekerja sama Kietong memahirkan ilmu pedangnya, tapi dia bukanlah seorang cerdas coba sekarang dia masih hidup, melihat begini, dia boleh mati berdiri masih Si Yaupek tidak mempedulikan suara itu, ia tetap memperhatikan perlawanannya. Berkat pengalamannya menderita, ia kuat hati dan ulet, sembari bertempur diam-diam ia memahami kera berkelahinya ke dua belas musuh itu. Ia memang membutuhkan tambahan pengalaman, dan kerta musuh itu asing baginya. Ia pula masih bersabar untuk tidak segera menggunakan goloknya. Karena ia menggunakan otaknya ia lalu dapat satu pikiran, bahkan segera dicobanya. Dengan mendadak anak muda ini menikam seorang yang bersenjata golok. Karena serangannya itu, dengan sendirinya iga kirinya lowong. Dua batang pedang musuh segera menyerangnya. Sudah dikatakan, pihak musuh dapat berkelahi dengan rapi sekali. Selagi menyerang itu, terpaksa siaupek mengegos mengelit tubuhnya. Berbareng dengan gagalnya pedang, ujung sebuah poan keampit tepat mengenai sasarannya siaupek terkejut, ia merasa nyeri. Pundak kirinya telah tertusuk luka. Sia-sia belaka dia mencoba berkelit. Tapi ia menahan rasa nyerinya, pedangnya bergerak terus maka menjeritlah musuh yang bersenjatakan golok itu, karena lengannya kutung. Menggunakan saatnya itu, siaupek berseru hebat pedangnya bekerja pula saking sebatnya, dia menancapkan ujung senjatanya di dada musuh yang bergengan poan keampit. Setelah itu musuh terkejut karena dua orang kawannya terluka itu, kira mengepungnya sendirinya jadi tidak sempurna lagi. Tetap siaupek menahan nyerinya, sekali lagi ia berseru, pedangnya segera diputar secara hebat. Maka kali ini, saking terdesak musuh dari tak sempurna lagi menjadi kaget, terpaksa mereka mundur tak keruan si baju hijau kaget dan heran menyaksikan barisan istimewanya, yang dia andalkan itu, jadi kacau balau, walaupun demikian, dia masih mempunyai kesabaran akan tetap menonton. Di lain pihak barisan pedang berseraga merah sudah menerjang masuk ke dalam liokah tin maka barisan itu tak dapat diharap bantuannya. Pengah ia berpikir keras, kembali ia mendengar bentakan keras dari siaupek. Kembali seorang yang bersenjata poan keampit tertabas roboh, tubuhnya kutung menjadi dua siaupek telah mengeluarkan banyak darah. Tahu dia bahwa dia bisa roboh lelah, maka itu sambil berseru, dia terpaksa menggunakan Hoan Uhid Tzu, merampas jiwa lawan itu. Pihak lawan sudah kacau balau tapi mereka masih tak sudi kabur, dari itu menyusulah seorang kawannya lagi, yang bersenjata golok. Dia ini roboh sebagai kurban golok ampuh. Habis dia, menyusul pula seorang yang bersenjatakan pedang musuh tinggal tuju, masih mereka mencoba melawan siaupek heran. Kenapa mereka itu demikian tak takut mati? Dalam herannya timbulah rasa kasihannya. Tapi justru ia merasa kasihan, paha kanannya kena tergores golok lawan ia merasa nyeri dan kaget, tiba-tiba kaki kirinya lemas, terus ia jatuh roboh. Akan tetapi, walaupun ia roboh, tangan kirinya masih dapat menggunakan suatu jurus ilmu pedang mahakasih, yang istimewa untuk melindungi diri. Di saat itu, karena gelagat buruk, si baju hijau kabur dengan kudanya, meninggalkan barisan istimewanya itu. Siaupek melompat bangun, kembali ia menggunakan goloknya. Lagi-lagi seorang musuh terbang nyawanya. Barulah di saat itu, sisa musuh kabur. Siaupek mengeluarkan napas lega, tengah ia mengawasi musuh, mendadak ia roboh terkulai. Ia telah mengeluarkan terlalu banyak darah, ia letih sekali. Inilah pertempuran dasyat yang baru ia alami dalam masa hijaunya itu. Tapi inilah yang menambah pengalamannya. Apakah lu kamu parah demikian satu suara manis, sedangkan sebuah lengan yang halus menahan leharnya bagian belakang kepalanya? Si anak muda mendengar suara itu, ia membuka matanya yang tadi terpejam. Ia melihat seraut wajah yang cantik, yang kulitnya halus, wajah yang ayu tercampur. Roman menyesal, serta sepasang mata jeli agak lesu. Itulah Tio Giyok Nyao Si Nona kosan tetap nakal dengan mendadak Siaupek bergerak bangun. Terima kasih, Nona ucapnya. Apakah kau terkena racun Si Nona bertanya pula? Tidak, cuma pahaku terkena golok dan bahuku tertusuk puan keampit. Itu toh golok yang berbisa, kata Si Nona Siaupek terkejut, ia mengawasi pahanya. Lukanya berwarna hitam dan darahnya merah gelap. Ah, tak kusangka mereka menggunakan golok beracun, katanya, menyesal. Mungkin kau keracunan hebat, kau mesti lekas derlobati ketika itu terdengar suara halus dari seorang Nona lain. Lekas rebahkan dia, darahnya yang beracun harus dikeluarkan dahulu, baru dia bisa derlobati Giyok Nyao berpaling. Maka ia melihat Soatkun mendatangi dengan perlahan, tangannya berada di bahu adiknya. Siaupek tersenyum. Tidak apa, katanya. Belum lama aku terluka, sekalipun aku terkena racun, racunnya tentu belum bekerja, segera Nona Hoan telah datang dekat. Ia berdiri di sisi Giyok Nyao. Coba lukiskan lukanya, ia minta kepada Nona itu. Lukanya lebar dua dim, dalamnya setengah dim, tidak terkena otot atau tulang, bagaimana warna darahnya? Darahnya merah tua darah di tempat luka hitam. Nona Tio, kau dengar aku, katakanlah lekas totok tiga jalan darahnya Ho Tau, Hong Sie dan Tiong Giyok Nyao menotok dengan cepat. Lalu tanyanya, gunakan pedangmu memotong daging pada lukanya, sampai darah keluar, baru berhenti, Nona Tio melongo. Itu toh akan menerbitkan rasa nyeri inilah mengenai keselamatan jiwa, nyeri sedikit tak apa. Di zaman dahulu, kuan inti yang sampai mesti dikerok tulangnya, sedangkan luka ini belum sampai ke otot atau tulang-tulang. Nona benar, berkata si Nona nakal, yang telah jadi jinak segera dia bekerja, bahkan sebat kerjanya itu. Si Yaupek menahan nyerinya, hingga dahinya bermandikan peluh. Telah terlihat darah baru, Giyok Nyao memberitahukan bagus pondonglah dia pulang ke dalam tin metu jelisi Nona Tio memain, mulutnya berkemak kemik tetapi tak keluar suaranya, tubuhnya tak bergerak. Waktu ini waktu apa? Tempat ini tempat apa? Tanya Soatkun apakah Nona masih mengukui pantangan pria wanita tak dapat saling menyentuh tangan tanda tanya si Yaupek mendengar, dan melihat, dia berlompat bangun. Tak usah mencapaikan diri, Nona aku masih dapat berjalan katanya. Tapi Soatkun berkata, perlahan dan merdu, sebelum merobati, Beng Cu tak boleh bergerak atau menggunakan tenagamu. Sekarang ini Beng Cu ialah seorang sakit dan hambamu tabib, maka wajiblah Beng Cu mendengar nasihat tabibmu sementara itu sebat luar biasa, bagaikan tanpa diketahui lagi, Soat Glem meluncurkan sebelah tangannya, saling susul dia menotok dua kali pada si anak muda hingga sedetik itu juga robohlah pemuda itu. Tio Giyok Yau menggerakkan kedua tangannya, untuk mencegah tubuh orang jatuh ke tanah, karena itu dengan sendirinya tubuh si anak muda berada di dalam rangkulannya. Soatkun segera berkata di dalam tin masih ada sisa musuh, Nona Tio, mari ikut kami ya, sahut si Nona, yang menjadi sangat jenat. Ia lalu memeluk rat tubuh Siao Pe untuk dipondong, terus ia berjalan di belakang kedua Nona Hoan, menuju ke dalam tin Siao Pe telah ditotok. Tetapi bukannya ditotok pingsan, metu dan telinganya masih dapat bekerja. Maka itu ia bisa mendengar dan melihat. Di dalam tin tampak sejumlah musuh yang berseragam merah bersenjatakan pedang itu, semua rebah tak berkutik, rupanya mereka telah kena tertotok. Sungguh hebat tin ini, pikirnya. Tahu begini, tak usah aku keluar melayani musuh. Tiba di dalam rumah, Siao Pe melihat satu pemandangan lain siorang bertubuh besar yang berpakaian kuning, yang janggutnya panjang, bersama belasan orang yang berbaju merah dan bersenjatakan pedang, lagi duduk bersila dengan metu menutup dan tubuh menyendar pada dinding, nampaknya mereka itu tengah beristirahat. Sekarang dia boleh turun perlahan, terdengar suara Soat Kun, perlahan. Dengan muka merah, Giyok Yau meletakkan tubuh si anak muda. Soat Kun berkata pula pada Nona Tio itu, sekarang tolong Nona pergi pada Ban Hu Hoat serta saudara-saudara Oe Yeng dan Kha Okong minta mereka membawa kemari semua musuh yang tertawan hidup itu, Giyok Yau menurut, ia mengundurkan diri dengan segera. Sekarang Nona Hoan berkata pada Siao Pe perlahan, luka Beng Cu tidak ringan, hambamu mengharap agar kau suka mendengarkan kata-kataku. Tanggung jawab dan tugas Beng Cu sangat berat, tak dapat Beng Cu memandang diri terlalu enteng. Ingatlah, sekarang bukan saatnya Beng Cu mendapat luka, sebab sekarang kita lagi menghadapi musuh tangguh. Coba Beng Cu bukannya Beng Cu yang agung, dan harus dihormati, pasti hambamu akan mendakwa kau sudah maju berperang tanpa izin tanpa menanti jawaban orang. Sinona berkata kepada adiknya, Soat Gle, kau bebaskan totokanmu itu, segera kau oleskan obat bubuk pemberhenti darah, Soat Gye melakukan perintah kakak itu. Ia mengmapiri Siao Pe untuk menotoknya bebas, setelah itu dari dalam sakunya, ia mengeluarkan satu peles kecil dari batu hijau, dari dalamnya dikeluarkan sedikit bubuk warna putih selesai menyusut membersihkan sisa darah di tempat luka, terus ia mengobati luka itu Siao Pe berdiam saja, ia merasa sangat malu dan likat. Walaupun dia memikir banyak untuk berkata-kata, mulutnya tak dapat dibuka untuk mengutarakan itu. Tak lama muncullah Ban Li yang berempat, tangannya masing-masing menenteng atau mengempit dua orang musuh. Nona Tio Soat kun bertanya, Ya, Sahut Giyok Yau, Ban Hu Hoat bersama kedua tua OE dan KHO telah datang melaksanakan perintah. Titik dua bagus sekarang tolong bawa masuk semua musuh yang tertawaian itu, Sinona Manis. Ban Li yang bertiga menyahut, terus mereka bekerja. Mereka mundar mandir, empat lima balik, baru selesai tugas mereka. Ban Li yang terus menghitung, lalu melaporkan, kecuali yang terbinasa dan luka parah, masih ada 36 anggota musuh yang berseragam merah bergegaman pedang, setelah kekalahannya, mungkin musuh tak datang pada hari ini, berkata Sinona, silahkan Ban Hu Hoat menyediakan tiga buah kereta, yang harus disiapkan di luar tin. Sebenarnya Ban Li yang ingin menanyakan sesuatu, tetapi ia membatalkan keinginannya, ia terus pergi keluar untuk menjalankan titah itu. Soat kun terdengar bicara seorang diri, ada 36 orang sebagai pembantu, inilah lumayan, dan bagi Kim Tu Beng Chu, ini suatu bantuan semangat OE yang batuk perlahan dan berkata, apakah Nona bermaksud memakai tenaga mereka tidak salah. Aku membangun tin juga dengan maksud ini, anak muda ini melongo. Kera bagaimana mereka nanti mau tunduk kepada Nona tanyanya. Ada caranya buat membuat agar mereka menurut, sahut soat kun si Opek yang duduk bercokol heran. Inilah hal aneh. Hendak aku lihat Sinona menggunakan daya apakah, soat kun segera memberikan perintah kepada OE Yeng dan KH Okong, totok empat jalan darah mereka itu, supaya mereka dapat melihat, dapat mendengar dan dapat dipikir kedua anak muda itu menjalankan perintah itu. Mulanya mereka menotok si pemimpin berbaju kuning, lalu bergantian itu 36 orang-orangnya. Dengan begitu sadarlah orang-orang tawanan itu. Nona Hoan segera menghampiri belakang si orang-orang berseragam merah dan bersenjatakan pedang itu. OE Yeng heran menyaksikan gerak-gerik si Nona, sampai ingin dia mengajukan pertanyaan, akan tetapi sebelum ia membuka mulutnya si Nona cantik manis tak bandingan itu sudah memperdengarkan suaranya yang halus merduberikan mereka. Masing-masing minuman secawan arak Giyok Yau menyahuti, dia muncul dengan sebuah penampan. OE Yeng dan KH Okong sudah biasa dengar suara menggiurkan dari si Nona, mereka hanya merasa kagum, tidak demikian dengan musuh-musuh itu berikut pemimpinnya. Mereka kagum beserta heran, hingga hati mereka berdenyutan. Inilah yang pertama kali mereka mendengar suara demikian halus dari seorang anak darah. Semua segera mengawasi dengan kagum terpesona pada Nona itu. Di lain pihak mereka juga kagum dengan kecantikannya Nona Tio yang menghampiri mereka dengan membawa penampan itu. Mulanya si Nona mendekati si orang bertubuh besar berbaju kuning itu, Seng pemimpin. Mari minum dia berkata, suaranya lembut. Tawanan itu mengawasi si Nona dengan sinar matu dingin. Dia berdiam saja. Jikalau mereka tidak sudi minum, totok saja jalan darah Tian Qiunya soat kun perintahkan OE Yeng mengajukan diri, tanpa berkata apa-apa pula, ia menotok pemimpin itu. Giyok Yau menghampiri seorang berbaju merah. Minumlah katanya orang itu menggeleng kepala, ia memejamkan matanya. Soat kun berdiri di belakang orang itu, walaupun demikian, ia tahu segala sesuatu dari isyarat adiknya. Maka ia lalu berkata dingin, terhadap mereka, lebih dulu kita memakai aturan, kalau terpaksa barulah kekerasan siapa yang tidak sudi minum arak beracun itu, totok saja jalan darahnya. Ia menyebut pula jalan darah itu, Tian Qiu. OE Yeng heran, katanya di dalam hati, bagus Nona kau menyebut arak beracun, sudah wajar saja ji kalau mereka tak sudi meminumnya. Meski ia berpikir begitu, toh bersama KHO Kong ia bekerja terus, menotok setiap musuh itu, semuanya. Berapakah jumlah mereka semuanya? Nona Hoan tanya. 37, sahut Giyok Yau. Baik sekarang siapkanlah 37 batang jarum beracun, lalu tunggu perintah Lok Yau menyahut, ia terus bekerja. Dari sakunya, ia mengeluarkan jarum yang disebutkan itu. Ia meletakkannya di atas penampan lalu terdengar pula suara Nona Hoan itu, orang cuma tahu kalau jalan darah Ngoim terlukakan, nyerinya seperti laksana semut masuk ke dalam hati, mereka tidak tahu lebih hebatnya kalau kena ditusuk jarum yang ada bisanya, ia berhenti sejenak lalu ia menambahkan, siapa yang tak sudi minum arak dengan sukarela, tusuklah jalan darahnya, jalan darah Weim tusuk satu kali saja. Dari jalan darah Weim itu, racun akan mengalir ke jalan darah Kiyokut, Tiong Chiu dan Kai Goan sampai di Tian Kiu dan jalan darah. Biarlah mereka merasakan bagaimana hebatnya penderitaan racunku itu, suara itu halus dan merdu bagaikan suara burung bin carung, rambut panjang si Nona yang terurai dahulu dan punggungnya pun bergerak-gerak tetapi pada telinganya orang-orang tawanan itu, suara itu dingin dan menyeramkan kembali terdengar suara Nona itu, yang menghela nafas, tiada jalan lain, inilah terpaksa. Kamu tunggu sekira waktu sehirupan teh, jikalau tetap tidak ada orang yang mau minum arak beracun itu secara sukarela, kamu mulailah menusukan jarum kepada tubuh mereka. Si Yau Pak juga heran seperti O.E.Y. Eng dan K.H. Okong, sendirinya ia mengawasi kepada sekalian musuh itu. Semua mati orang-orang berseragam merah itu diarahkan kepada cawan arak yang katanya beracun itu, mulut mereka dirapatkan. Terang mereka beragu-ragu sekali, sebab mereka memikirkan soal memati dan hidupnya. Segera kembali terdengar suara halus dari Nona Hoan. Kamu semua tidak berani membuka mulut untuk berbicara, inilah aku telah menerka sejak semula. Pastilah kepala atau tuan kamu sudah menggunakan suatu kera kejam terhadap diri kamu yang membuat kamu sangat takut terhadapnya, hingga kamu terkekang, hilang kemerdekaan kamu, takut kamu berhianat, kamu dicari, untuk dihukum secara hebat. Tapi, itulah urusan kelak di belakang hari sekarang kamu menghadapi soal memati hidupnya di detik ini. Jikalau kamu tidak mau turut kata-kataku, kamu bakal mengalami siksaan yang paling kejam dan menyedihkan di dalam dunia ini. Ah, mungkin kamu tidak percaya perkataanku. Nanti aku pilihkan di antara kamu, buat dijadikan contoh, untuk kamu saksikan pikir siapek. Ancaman begini mana ada hasilnya? Mana mereka takut, jikalau arak beracun itu dapat dipakai membuat orang takluk dan menuruti kenapa mereka tak mau dipaksa dicekoki saja selagi anak muda itu berpikir, terdengar suara nyaring si nona, suara yang berwibawa. Bawa kemari orang berbaju kuning itu OEYeng dan KH Okong segera menyahut, dan segera juga mereka menggusur si baju kuning itu ke tengah rumah bilik. Masih soat kun berada di belakang orang-orang berseragam merah itu akan tetapi ia ketahui segala sesuatu karena isyarat soat gie. Saudara, maafkanlah terdengar suara si nona kepada si baju kuning itu. Kaulah seorang tongcu ketua suatu bagian, di antara orang-orangmu ini, kedudukanmu paling tinggi, maka itu paling baik kaulah yang lebih dahulu merasakan serinya arak beracunmu, mendadak orang itu tertawa. Baru satu cawan arak beracun. Apakah artinya katanya hambar? Mari siapa tahu selatan dialah seorang gagah berkata si nona. Berikan dia satu cawan KH Okong maju, untuk mengambil satu cawan dan dibawa kepada orang tawanan itu, bawa cawan keluar ke bibir orang itu. Kecuali soat kun dan soat glee, tak ada seorang lain yang mengetahui apa isi cawan itu. Si baju kuning setelah arak masuk ke dalam perutnya, mendadak paras mukanya berubah, mendadak pula dia tertawa berkakak totok otot gagunya si nona memerintahkan Oeyeng maju melaksanakan perintah itu. Habis apa lagi? Nona tanya dia. Biarkan dia rebah tidur dahulu, Oeyeng dan KH Okong tidak tahu maksud mereka si nona mereka menurut. Si baju kuning lantas direbahkan. Dia tak berdaya dia diam saja cuma mulutnya seperti mau tertawa tapi suaranya tak keluar. Totokan membuat dia tak berdaya dan bisu. Setelah itu terdengar suara si nona, sekarang sudah tidak siang lagi. Urusan arak beracun ini suatu urusan kecil, tidak dapat menghalang-halangi usaha kita nah. Kamu siapkan jarum beracun itu, siapa tidak mau minum arak segera tusuk jalan darahnya weimnya tanpa ampun lagi Oeyeng dan KH Okong menjalankan perintah itu. Karena orang tetap tidak mau minum mereka menusuk jalan darah weim dari orang-orang berseraga merah itu. Hanya sebentar, semua orang itu segera mengeluarkan peluh di mukanya masing-masing, makin lama makin banyak tetesan peluhnya mengucur jatuh, kemudian disusul basah kuyuk pakaian mereka disebabkan bukan main banyak keringat yang keluar dari tubuh mereka. Mereka mengeluarkan begini banyak peluh. Tentulah mereka haus sekali, pikir si Opek. Tiba-tiba terdengar satu orang berkata, mari arak beracun itu, suara itu sangat memilukan. Sekarang ini semua orang itu pada mengeluarkan darah dari mulutnya. Teranglah bahwa mereka sangat dahaga. Mungkin mereka pun sangat lapar. Jangan kata orang habis minum racun, baru kelaparan dan kehasam pun dapat membuat orang mengeluarkan darah dari hidung, mulut atau telinganya. Setelah suara orang yang pertama itu, segera yang lain-lainnya turut minta arak beracun hingga suasana menjadi berisik sekali. Sampai di situ Soatkun berkata, sekarang ini telah sirna kejumawaan mereka, hingga tak lagi ada yang mengentang minum arak beracun. Kasihlah mereka minum, lalu totok otot gagu mereka, terus biarkan mereka tidur Oeyeng dan K.H. Okong menurut, mereka memberikan arak kepada semua orang. Selagi berbuat begitu, mereka tak tahu maksud nona Hoan juga giyok yao heran seperti si Opek tak tahu apa-apa. Maka itu mereka hanya menerka-nerka. Habis minum arak dan ditotok semua orang berseragam merah itu pada tidur nyenyak. Selama waktu yang diliwati itu si Opek merasa tubuhnya segar saking segarnya, tak dapat ia bersabar lagi. Nona Hoan, tanyanya mereka itu tidur demikiannya, adakah itu akibat arak bukan arak cuma membantu lebih nyenyak tidurnya mereka, apakah ini usaha nona, supaya habis tidur nyenyak setelah terbangun mereka itu, akan bagaikan bertukar isi perutnya dan tulangnya, hingga mereka suka diperintah oleh kita nona itu berpikir. Memang ada apa ilmu yang dinamakan mencuci tulang? Itu adalah ilmu tenaga dalam dari kaum rimba persilatan usahaku ini bukanlah ilmu mencuci tulang itu tetapi hasilnya tak berbeda. Oh, begitu kata si Opek kagum. Soat kun menghala nafas perlahan ia berkata pula, Aku telah berusaha, nampaknya baik, entah bagaimana kesudahannya nanti, tak berani aku memastikannya. Kita lihat saja sebentar apabila mereka sudah tersadar, bagaimana andai kata mereka tak jadi sebagaimana yang kuharapkan jikalau gagal, gagal pula ilmu ketabibanku kata si nona. Dan bagaimana apabila nona berhasil, sebagaimana rencana nona setelah tidurnya nyak apabila mereka nanti tersadar, mereka akan sehat walaftat seperti sediakala, karena racun dalam tubuhnya telah dapat dimusnahkan seluruhnya. Waktu itu aku hendak memberi penjelasan dan nasihat kepada mereka, agar mereka sadar, supaya mereka sudi bekerja sama kita, untuk mereka membantu kebengcu. Dan itu artinya, tenaga kita mulai lumayan kata si nona. Bagaimana andai kata mereka menolak si Opek bertanya pula. Ia selalu ragu-ragu. Setelah kita berusaha begini rupa tapi masih gagal juga, terpaksa kita mesti binasakan mereka, menjawab si nona. Membinasakan mereka bukannya berarti berdosa besar. Mereka jahat, mereka tak dapat diperbaiki, kalau mereka dibebaskan, mereka bakal melakukan lebih banyak kejahatan pula. Aku telah memikir, apabila kita gagal, aku mesti pakai satu care line lagi, untuk memaksa mereka menuruti kehendak kita. Bukankah nona, setelah nona musnahkan racun mereka, lalu nona memasukkan pula lain macam racun ke dalam tubuh mereka itu. Begitulah kiranya, hanya, selain menggunakan racun, masih ada daya lainnya. Bagus sekarang, dalam keadaan seperti kita ini, segalanya terserah kepada nona hambamu menerima perintah. Bang cu, sahut si nona hormat. Si anak muda melengat. Bagus pikirnya. Suaranya ini menyatakan bahwa selanjutnya, dalam urusan apa juga, tak usah aku campur tangan lagi, tak berani si anak muda mengutarakan apa yang ia pikir itu. Ia melihat sifat si nona tampak makin nyata, bahwa dia tak selembut semula lagi, bahwa tindakannya makin ketat makin keras. Ruang sunyi beberapa lama, tapi segera dipecahkan oleh si baju kuning. Dia terbangun untuk terus memperdengarkan tarikan napas panjang serta empat anggota tubuhnya bergerak perlahan. Dia mulai tersadar kata OEYeng yang waspada, agak terkejut. Bebaskan totokannya menitah si nona. Pemuda si OEY itu melongo dibuatnya. Jalan darah apakah dia menegaskannya? Semua jalan darah yang tadi ditotok kembali si pemuda melengak. Dia tak mengerti. Tapi, kalau dia tak sudi tunduk tidak apa, berkata si nona menjelaskan, di dalam waktu setengah jam, dia tak akan mempunyai tenaga untuk berkelahi. Si OEY mendengarkan pembicaraan itu, ia tidak mau campur bicara, hanya diam-diam ia menyiapkan diri, tangan kanannya diletakkan pada gagang goloknya. Inilah sebab ia tahu si baju kuning liahai sekali dan OEYeng berdua kaha okong bukanlah lawannya. Ia telah mengambil kepastian, asal si baju kuning mengamuk ia akan terpaksa menggunakan goloknya guna mencegah risiko yang tak diinginkan. Ia akan melupakan bahwa dirinya tengah terluka parah. Soatkun telah menunjukkan kewibawaannya. OEYeng tidak berani menentang perintah itu, ia membebaskan totokan kepada si baju kuning. Kalau tadi si baju kuning menggerakkan tubuhnya secara perlahan sekali, sekarang dia dapat bergerak lebih leluasa, maka juga tampak dia bergerak untuk duduk dan kedua matanya dibuka lebar-lebar, melirik ke sekitarnya. Dengan perlahan, ia terus bangkit untuk bangun berdiri. Cobalah kau kerahkan pernafasanmu, atau tenaga dalammu, Nona Hoan berkata hambar pada orang tawanan itu. Coba lihat, semua racun di dalam tubuhmu sudah musnah seluruhnya atau belum, si baju kuning sudah berpikir untuk membuka mulutnya berbicara, mendengar suara si Nona, ia membatalkan niatnya itu. Segera dipejamkannya kedua matanya dan berdirinya ditegakkan. Nona, bagaimana kau ketahui aku telah minum racun? Tanyanya si Nona menjawab, dingin, jikalau aku tidak tahu kau telah minum racun, mana dapat aku memberikan kau obat pemunahnya? Si baju kuning mengangguk. Aku tahu sekarang, arak Nona itu bukan arak beracun, itulah justru arak untuk memunahkan bisa soat kun tidak mengiakan, juga tidak mengangguk. Sebaliknya ia berkata tenang sekarang ini racun jahat di dalam tubuhmu sudah dipunahkan dan semua totokan atas dirimu sudah dibebaskan jikalau kau hendak berlalu dari sini, inilah saatnya yang paling baik katanya si baju kuning melihat ke sekitarnya. Di luar gubuk ini masih ada tin yang luar biasa, ia berkata. Walaupun aku memikir buat mengangkat kaki, tak tahu aku bagaimana jalannya untuk keluar dari dalam barisanmu ini kau pandai melihat kenyataan, cuwon si baju kuning mengawasi puluhan orangnya yang tengah tidur dengan nyenyak itu. Pastilah mereka ini telah kau tawan hidup, hidup setelah mereka menyerbutin, katanya sambil menunjuk orang-orangnya itu. Nona Hoan tetap tidak menjawab, hanya dia berkata Tuan, sekarang ini kau masih menghadapi soal memati atau hidupmu, tapi toh kau menanyakan urusan lain orang, takkan kau merasa bahwa kau bertanya terlalu banyak dan si baju kuning melihat pula keempat penjuru, lalu ia tertawa, Nona, kau telah memunahkan racun di dalam tubuhku kau juga membebaskan aku dari totokan, bukankah itu karena ada maksudmu dia bertanya. Benar sahut si Nona tawar. Ia pun tertawa. Entah dapat atau tidak Nona mengutarakan maksud itu untuk ku dengar sekarang tolong kau beritahukan dahulu si dan nama muji kalau aku beritahukan si dan namaku, mungkin kau tidak tahu, sahut si baju kuning. Itulah urusan dari 20 tahun yang lampau, kau sebutkan saja. Asal kau menyebutkan nama orang, pasti lo Ohu kenal semuanya demikian menyelah satu suara yang dalam dan mantap. Agaknya si baju kuning terperanjat. Ia segera menoleh, maka tampaklah Banli yang tengah mendatangi dengan tindakan lebar. Setelah mengawasi jago tua itu, si baju kuning berkata dingini lo Ciu Lao itu artinya Ciu si tua, si jenjang kuning, sepasang mati si jago tua di pentang lebar-lebar, dia menatap muka si baju kuning itu. Masih agak heran dia bertanya, Tuan, jadinya kau lah Oheho Ciu Cheng Ciu Tai Hiap dahulu hari itu si baju kuning menjawab dingin, bagaimana? Apakah kau kurang percaya Banli yang menggeleng-geleng kepala? Syukur orang percaya, sahutnya. Kenapakah tegas si baju kuning itu, yang bernama Ciu Cheng, sedang gelarnya ialah Oheho, si burung jenjang kuning? Tai Hiap, orang gagah yang terkenal, adalah kata-kata panggilan dari Banli yang terhadapnya. Ditanya begitu, si jago tua menjawab, Ciu Cheng menjadi orang gagah di satu jaman, di dalam dunia Kang Ou, setiap orang menghormatinya, tapi adakah jago tua itu mirip dengan Tuan sekarang ini? Ciu Cheng menjadi tidak senang. Dia gusar. Pernahkah kau melihat Ciu Cheng tanyanya keras? Belum pernah aku bertemu dengannya, tetapi namanya telah ku dengar lama jikalau kau belum pernah melihatnya, kenapa kau berani mengatakan loohu bukannya Oheho Ciu Cheng bentak si baju kuning sebelum menjawab, Banli yang tertawa terbahak-bahak. Jikalau kau benar Ciu Cheng jago yang termasyur itu, kenapa sekarang kau mau diperintah orang hingga kau menerbitkan malapetaka bagi rimba persilatan? Itulah pertanyaan yang berbau ejekan mendadak saja Ciu Cheng tunduk mulutnya bungkam. Baru sekarang Oheho yang campur bicara. Tak peduli Tuan benar Oheho Ciu Cheng atau bukan, katanya tenang, tetapi melihat sikap Tuan sebagai orang gagah, aku heran, kenapa Tuan dapat tenggelam di dalam kalangan hantu yang sesat itu Ciu Cheng tak menjawab si anak muda. Ia hanya mengangkat kepala memandang Banli yang. Kau siapakah Tuan tanyanya perlahan sengsupuan Banli yang sahut si jago tua sabar si baju kuning mengangguk. Pernah aku dengar nama Tuan itu, katanya. Soat kun yang sejak tadi berdiam saja, terdengar menghela nafas, lalu disusul dengan kata-katanya ini dalam urusan ini dia tak dapat disesalkan. Dia telah ketahui bahwa dia berbuat karena terpaksa, seorang kengow yang namanya tersohor, mana dia sudi membiarkan dirinya di perintah orang walaupun dah menyembunyikan si dan namanya Ciu Cheng bagaikan tak mempedulikan kata-kata nona itu, dia memandang pula rombongan seragam merahnya, setelah mana dia menarik napas panjang. Cuan Tuan, harap kamu tidak memandang ringan kepada jago-jago pedang berseragam merah ini, katanya. Sebenarnya sebelum mereka memasuki Seng Kiong, mereka adalah jago-jago berkenamaan di tempatnya masing-masing itulah urusan mereka sendiri, berkata Soat Kun menyela. Sekarang baik kita bicara dari hal kau sendiri, Ciu Tai Hiap, meneladani Ban Liang, nona itu pun memanggil Tai Hiap kepada orang tawanannya ini. Aku tak punya urusan apa-apa lagi, sahut si jenjang kuning. Sekarang ini Tuan berniat melakukan apa nona rupanya menjadi pemimpin di sini, tanya dia. Tai Hiap menerka keliru, berkata si nona, tersenyum. Aku cuma menjadi pembantu saja. Ketua kami Kim Tu Beng Cu, adalah lain orang, metu Ciu Cheng memain, melihat kesekeliling. Kim Tu Beng Cu tanyanya agak heran, belum pernah aku mendengarnya. Ketua kami berhasil mendapatkan Cheng Gi Kim To, nona Hoan menjelaskan, maka ia hendak menjalankan keadilan guna melindungi rimba persilatan, guna mencegah keamrukan untuk membebaskan rekan-rekan seperjuangan. Maka jikalau kita yang terhitung orang-orang rimba persilatan, sudah seharusnya kita menunjang dan mendengar perintahnya. Dengan jalan itu kita menolong diri sendiri berbareng menolong orang banyak mendengar demikian, mendadak Ciu Cheng tertawa berkahkakan. Apakah yang begitu mengembirakan hingga Tai Hiap menjadi begini girang dan tertawa lebar soat kun bertanya.